Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian Pada video kali ini saya akan membahas fitur lebih lanjut mengenai copy Jadi, kalau yang kita bahas sebelumnya itu, kita hanya bisa meng-copy benda itu hanya satu benda atau hanya sekali saja Namun kali ini, sebenarnya kita bisa meng-copy benda dalam jumlah banyak Ataupun bisa meng-copy benda dengan jarak yang presisi atau membagi benda dalam jumlah yang kita inginkan Contoh seperti ini Misalkan kita punya kolom, mungkin ukurannya 200 x 200 Kemudian kita ingin jarak antar kolom ini itu 3000 Maka otomatis kita bisa pencet M Lalu Ctrl sehingga benda ter-copy Kemudian kita klik dan kita lock axis warna hijau Kita lock axis tanda panah kiri Kemudian kita bisa arahkan sebesar 3000 Nah, kita bisa nih bikin beberapa banyak kolom dengan jarak masing-masing itu 3000 Caranya, jangan kalian apa-apain dulu Kalian pencet tanda bintang Kemudian kalian ketik misalkan 5 Artinya dia akan meng-copy sebanyak 5 kali Enter Nah, jadinya seperti ini nih Untuk membuktikannya Coba kita ukur dengan tab measure tools Atau shortcut T 1800 ya Berarti ujung ke ujungnya tadi 3000 ya Nah Seperti itu Misalkan seperti di episode sebelumnya Kita kan udah bikin tangga tuh Kita bisa juga caranya tinggal kita Copy dengan cara M Tanda control Jaraknya kan 300 Tinggal kali 18 Nah, jadi Tinggal kalian Push-pull aja Itu kalau tadi kalian Mengkali ya Kan tanda nya kan tanda bintang Tanda bintang itu artinya kali Perkalian Jadi kalian bisa mengkalikan Jumlah benda yang kalian copy Kemudian udah fitur satu lagi Yaitu pembagian Jadi kalian bisa membagi sebuah benda Dasarkan bidangnya Misalkan seperti ini Saya udah punya floor Saya klik Kemudian saya ingin bagi nih floor Caranya kita copy Klik ke ujung Kemudian kita bagi Tandanya tanda garis miring ya Lalu misalkan bagi 5 Enter Bisa bagi 10 Bagi 10 Atau bagi 20 Nah, jadi Dia angkanya Kami ikuti pembagiannya Biasanya Penerapannya Bisa macam-macam ya Bisa juga pada tangga Seperti tadi Atau bisa pada furniture Misalkan Kita membuat Kabinet ya Kan kabinet itu ada topnya Lalu Juga ada Pintunya nih Biasanya Cara bikin pintunya Supaya angkanya sama Tinggal kita bagi nih Nah, seperti ini Jadi kalian bisa punya benda Yang angkanya itu sama semua Tinggal kalian bagi Dan kalian kali aja Disesuaikan sama kebutuhan kalian Untuk penerapannya bisa macam-macam ya Gak cuma hal ini doang Bisa banyak sekali penerapannya Untuk kedepannya Untuk kedepannya Nanti kita bakal ada seri baru lagi Mengenai bikin rumah tinggal Mungkin disitu kita bisa belajar Lebih dalam mengenai Penggunaan Secara real Dalam modelingnya Oke, sampai disini dulu Video saya kali ini Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video-video saya